19 tahun sudah peristiwa penghilangan paksa 1997-1998 terjadi Namun peristiwa tersebut lambat laun menguap dan hampir tak terdengar lagi Kondisi ini terjadi seiring belum tuntasnya pengusutan kasus penghilangan paksa 13 aktivis 98 Yang hingga kini belum juga tunjukkan perkembangan Apa yang menjadi akar masalahnya? Dan mengapa pengukapan kasus penghilangan paksa 1997-1998 ini belum juga dilakukan? Kami masih akan terus membahasnya dengan aktivis 98 Bapak Sardioko dan juga anggota kontra Surabaya Fatkur Khoir Mas, kepada Pak Sardioko, kita tahu tahun 2009 DPR RI sudah mengeluarkan rekomendasi yang mengatakan Jika pemerintah harus melakukan pencarian kepada 13 aktivis Tanggapan Anda Pak, selaku dari mantan aktivis yang juga berjuang tahun 98 waktu itu Mengapa kasus ini dan rekomendasi dari pemerintah ini tak, dari DPR ini tak segera dilakukan? Ya, saya melihatnya ini banyak sekali kepentingan politik yang ada di situ ya Kita melihat bagaimana banyak sekali beberapa pelaku Pelaku penghilangan paksa tahun 98 itu Yang berada di lingkaran ring satunya pemerintahan Artinya berada di lingkaran ring satu itu seperti apa Pak? Ya, ada yang sangat dekat dengan kekuasaan Bahkan masuk dalam kekuasaan Itu ya semenjak setelah reformasi sampai sekarang Itu masih banyak sekali orang-orang yang punya kepentingan untuk menyelamatkan diri Dalam tanda petik itu Yang berada di lingkaran kekuasaan Nah, itu mungkin salah satu yang juga menghampat Untuk pengungkapkan kasus ini Yang keduanya, kita juga melihatnya bahwa ada banyak kepentingan-kepentingan politik juga ya Dari beberapa instansi yang disana disini Yang ketika ini diungkap itu akan membahayakan instansi tersebut secara menyeluruh Oke, artinya banyak-banyak faktor ya Yang sampai membuat pemerintah seolah-olah tak punya kuasa untuk mengungkap ini Seperti itu mungkin ya Pak ya? Ya, karena ya Ya, memang kalau memang nantinya pemerintah tak punya kuasa Lalu bagaimana kontrasi mengawal agar kasus ini bisa terungkap? Apa strategi yang sudah disiapan? Jadi pertama gini Pemerintah bukan tidak punya kuasa Pemerintah punya kuasa Presiden dibilih langsung oleh rakyat Dan diberikan mandat yang cukup jelas Secara perangkat hukum Kita sudah punya perangkat itu Untuk mekanis penjelasan dan lain sebagainya Kita sudah ada Nah, tadi Mas Yadir Rekom menjelaskan Bahwa ada kepentingan politik dan lain sebagainya Memang ini yang menjadi persoalan ya Bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu Yang kemudian sengaja menghambat Dan saya kira Kenapa Presiden juga belum berani Mengambil keputusan sikap tegas Untuk segera mengeluarkan kepres Terkait dengan pembentukan pengadilan itu Ini, karena saya melihatnya bahwa Apa ya? Melihatnya bahwa Ya, saya kira Posisi politik menjadi Sangat penting bagi dirinya Posisi kekuasaan menjadi sangat penting Artinya, kalau dia berani mengeluarkan SK Mengeluarkan perpres Bukan SK ya Perpres Terkait dengan pengadilan etok masa lalu itu Kemudian kalau ini dibuka Memang tadi sudah dijelaskan Kan akan membuka Sejauh mana tingkat kebebuburkan negara ini Dalam konteks peristiwa 97-98 ya Jadi yang ini kemudian menjadi Barter politik Oleh kelompok-kelompok tertentu ini Yang kemudian Agar jangan kasus ini diungkap Karena kita melihatnya bahwa Cobok ini juga dikelilingi Oleh orang-orang yang Punyalah terbelakang masa lalu Dalam konteks kasus pelanggaran Masa lalu Artinya masih sangat berat sekali Di kontras untuk Berjuang untuk mengungkap Atau mungkin Bisa mengangkat Peristiwa ini dibuka kembali Ya, artinya memang Sangat berat ya Dalam konteks Penuntasan Kasus peristiwa pelanggaran Masa lalu ya Karena memang Apa ya Karena memang Watak Ini lagi-lagi Ini watak dari Pemerintahan kita Rejim Kita ini kan sebenarnya Rejim yang belum berubah Saya melihatnya bahwa Rejim kita ini Masih dikuasai oleh Rejim militer Meskipun presiden kita Dari sipil Tapi prakteknya Kekuatan militer Ini masih mencengkram Di semua lini Dan kita tahu bahwa Kasus-kasus pelanggaran Masa lalu Melibatkan institusi militer Dalam konteks ini Mas Fatgul Kohir Mengatakan Apa itu Negara ini masih Kuat dan Syarat akan militer ya Kalau bagi teman-teman Aktifis dan juga mantan aktivis Apakah juga merasa Seperti itu Ya Semua sebenarnya tahu ya Seperti itu ya Siapa yang Berada dikeliling presiden Kemudian Apa Apa namanya Siapa yang Menguasai Keamanan Politi dan sekarang ini Mereka Rata-rata juga Juga Masa lalu Masa lalu Kemudian Sampai kemarin Ketua BIN itu juga siapa Ya itu juga Sebenarnya kelihatan sekali Ketika dalam Peristiwa Kudatuli Penyerbuan itu Kelihatan sekali Siapa yang Yang Mengumandui itu kan Kelihatan sekali Artinya teman-teman aktivis Dan juga teman-teman kontras Sudah punya nama Siapa yang memang Menurut teman-teman aktivis Dan kontras ini Sebagai pelaku Di Pelanggaran HAM seperti ini Ya Jadi Kita sudah punya Beberapa dokumen ya Terkait dengan Investigasi Terkait dengan praktek Pelanggaran Masa lalu Jadi kita punya juga Catatan terkait dengan Siapa saja yang memang Berada di lingkaran Jokowi ini Yang memang Diduga kuat Terlibat dalam konteks Kasus pelanggaran Masa lalu Jadi itu yang Yang kemudian Kita melihatnya bahwa Kuatan mereka ini Sangat solid Dan mereka ini Menggurita Di lingkaran istana Jadi saya kira Akan sangat berat Bagi Jokowi Ketika dia mau Mengeluarkan ini Nah Sebenarnya Kalau memang dia mau Dianggap sebagai presiden Yang baik Menjalankan Menjalankan konstitusi Ya Dia Dia Kapain harus takut Untuk mengeluarkan kepres Kalau memang demi Untuk persoalan kebenaran Terlebih sudah ada Rekomendasi dari DPR Ya terlebih sudah ada Rekomendasi DPR Dan lain sebagainya Dan kita kan memang tahu DPR sudah mengeluarkan rekomendasi Namun sampai sekarang Memang belum dilakukan Lalu Apa yang semestinya kita lakukan Agar presiden ini Sebagai pemerintah Yang berkuasa saat ini Bisa segera Melaksanakan rekomendasi Yang memang juga Salah satu pemikiran Dari teman-teman aktivis itu Yang kita lakukan sebenarnya Hari ini adalah Menjaga terus Semangat api perjuangan itu Agar kemudian tidak padam Dan kemudian Kita mencoba menularkan Kepada generasi-generasi yang Yang baru ini Kemudian agar mereka Mengetahui bahwa Masih ada 13 aktivis yang Sampai hari ini Belum diketahui keberadaannya Yang memang sengaja Dihilangkan oleh negara Jadi ini yang Yang terus kita upayakan ya Selain kita terus-menerus Mencoba mencari Berbagai alternatif terobosan Kalau secara hukum Saya pikir Posisi kita Posisinya sudah Sudah ini ya Sesuai dengan mekanisme Prosedurnya sudah Sudah jelas Tahapan-tahapan Sudah dilalui Cuman Ini kan lagi-lagi tinggal Tinggal soal politik ya Tinggal soal Kemauan presiden Dia benar-benar Memegang teguh Janjinya Sesuai dengan Nawazita Atau tidak Ini yang kemudian Kita Kita lihat Apakah Di sisa Tiga tahun Prioritas Jokowi ini Akan menuntaskan Apa atau tidak Karena memang kita melihat Di RPJMN Bahwa Sedikit sekali Dalam konteks Soal hukum Ini disentuh Oleh Jokowi Meskipun dia punya prioritas Akan menyelesaikan 7 kasus pelanggaran Dalam waktu Menjabat 5 tahun Oke untuk Menurut Pak Sarduyo Sendiri Sepertinya Kita harus bagaimana Agar kasus ini bisa Segera terungkap Dari sudut pandang Seorang aktivis ini Ya Sebenarnya Di dalam lingkaran Kekuasaan sekarang Juga banyak teman-teman Yang jadi kurban Seharusnya kan teman-teman Yang ada disitu Juga turut Bisa membantu Mendorong Agar kasus ini Bisa dipercepat Atau Jokowi Bisa melakukan kepres Untuk Pendidikan itu Tapi juga ternyata Harapan itu Yang kita harapkan Tidak ada Sampai sekarang ya Belum terlihat Belum terlihat Yang keduanya Sebenarnya dari dulu itu Kita menginginkan Ada Putus Satu generasi Dalam artian Orang-orang yang terlibat Masa lalu Sudah Tidak diperbolehkan lagi Untuk terlibat aktif Dalam Mogang pemerintahan Artinya mereka Yang berkuasa Di order baru Menurut Pak Sarduyo Yang order baru Yang terlibat Dalam Yang kita diduka Terlibat dalam Perusahaan-perusahaan Pelanggaran HAM Nah itu harus diputus Karena selama mereka itu Masih bercokol Dan kekuasaan Tidak bisa Karena mereka juga Mempunyai 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 Pengaruh Karena dia Mempunyai kekuatan Cukup besar Ketika dia dipotong Kemudian Teman-teman Yang tidak Yang bebas Dari pelanggaran HAM Itu yang Akan memimpin Kemungkinan Akan Baru akan berani Untuk Karena selama masih Berada di Kekuasaan Tidak bisa Oke Pak Dengan Defuternya Film ini Kita berharap Memang Bisa memberikan Atau menggugah Kembali ingatan kita Terlebih dari itu Apa Makna yang bisa Kita lihat Dan bisa kita Ilhami dari Pemutaran film Wiji Tukul Dari Mas Jadi yang bisa kita Ilhami dari Film ini Apa ya Kemudian Sederhana sih Sebenarnya Film ini Dibuat Pertama Kita mengenang Kita melihatnya Kita mengenang Apa yang dulu Dilakukan oleh Wiji Tukul Bersama Kawan-kawan Dalam konteks Mendobrak Kebuntuan Di rejim Orde Baru Pada saat itu Yang kedua mungkin Film ini menjadi Daya pengingat Kepada seluruh Masyarakat Karena Masyarakat kita ini Memang Mudah melupakan Sesuatu Dengan film itu kan Menjelaskan sejarah Itu akan Lebih mudah Beda Ketika kita misalkan Menjelaskan Siapa Wiji Tukul Apa itu Siapa Wiji Tukul Itu akan Susah Tapi ketika Orang diajak nonton Itu akan Akan cepat Oh Wiji Tukul Itu ini Melalui komunikasi Sebuah film Melalui komunikasi Sebuah film Dan film ini Diputer di layar lebar Dan artinya Masyarakat luas Akan melihat Sejauh film ini Dan mungkin Generasi-generasi Yang Tahun Sembilan puluhan Ke atas Yang mungkin Waktu Peristiwa itu terjadi Masih usia SD Dan sebagainya Kemudian akan Bertanya-tanya Siapa sih Wiji Tukul Kok harus sampai Diangkat di Sebuah film Dan sebagainya Untuk Pak Sergio Yoko sendiri Pesan untuk para aktivis Aktivis saat ini Agar bisa merevelasikan Dan juga Apa ya Sekedar mengilhami Mengambil nilai-nilai Dari sosok Wiji Tukul Dan aktivis Malapan itu Apa Pesan yang akan Disampas Yang pertama itu Wiji Tukul Adanya hanya Salah satu Salah satu Dari 13 aktivis Yang belum Ditemukan Masih banyak Aktivis-aktivis Lain yang belum Ditemukan Kita harapkan Dorongan-dorongan Dari teman-teman Aktivis sekarang itu Untuk terus Mendorong Pemerintah Yang berkuasa Agar Pengungkapan Terhadap kasus Ini segera Dilakukan Masih ada 13 Bukan hanya satu Wiji Tukul ini Hanya salah satu Dari 13 Di Sorabaya sendiri Ada dua Dereman Nindiraman Sama Dimopitrus Nah itu juga Belum sampai sekarang Belum ketahui dimana Nah ini kita harapkan Dari Wiji Tukul inilah Nanti Akan muncul Apa namanya Semangat baru Dari teman-teman Aktivis Untuk Mendorong Jangan lagi terjebak Teman-teman aktifis itu Persoalan-persoalan Konflik-konflik elit Sampai Kita harus bisa Membaca Teman-teman bisa membacanya Mana yang lebih Yang namanya Yang lebih Utama Untuk diselesaikan Terlebih dahulu Kalau Jika kita terjebak Kepada Komplik-komplik elit Kita akan melupakan Polistewa-polistewa Sejarah yang sebenarnya Ini juga Sangat 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 berpengaruh Sekali terhadap Proses reformasi Oke baik Terima kasih banyak Pak Syarioko Dan juga Pak Fatulore Semoga Adiknya film ini Bisa terus membuat Kita Yang masih muda Dan yang akan Meneruskan perjuangan Bisa Berjuang terus Mengungkapkan Terbalik pelanggaran HAM Yang terjadi di order baru Terima kasih